jerami itu bersih bersih dalam mati gak ada oke enak nyowo-nyowo nih kadang kan awal diambil ada metik cilik-cilik mah, itu gak ada bisa netral jadi teman-teman bisa pake ini bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan lancar dalam usahanya berkah dalam segala urusan amin kali ini kita mau membahas tentang pembuatan sarang yang bisa pembuatan sarang yang bisa menetralisir kuman menetralisir parasit ataupun kutu dalam pertanakan oke cara mengendalikannya bagaimana dengan pembuatan sarang ini insyaallah bisa mencegah perkutut kita tidak telur di sarang ya perkutut mengendok sasai gak gila menang sarang ini bisa jadi solusi karena perkutut tidak mau angkrem ataupun tidak mau bertelur di sarang itu salah satunya adalah penyebabnya sarang tidak nyaman ini sering saya katakan apa saja yang harus kita lakukan yang pertama yang baru nonton channel Hanawi silahkan bantu channel ini terus berkembang ya dengan cara like subscribe nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video yang saya upload oke terima kasih atas dukungannya semoga berkah untuk kita semua oke pembuatan sarang itu yang bagus bagaimana ya sarang itu ada dua jenis biasanya yang dipakai teman-teman oh mungkin banyak cuma yang sering beredar itu kan kalau nggak pakai daun cemara ataupun rumput itu bisa saya pakai rumput atau daun cemara ini bisa pakai jerami ya jadi setelah apa menjalin atasnya kasih kasih jerami bisa pakai saraput kelapa ada kalau di petenang-petenangan putuk bangkok itu malah ada yang pakai sistem kain yang bisa dicuci nah yang kita bahas disini adalah yang biasanya pakai rumput daun cemara ataupun pakai jerami karena ini yang paling rentan terkena kutu ataupun parasit lainnya oke meskipun di lainnya juga mungkin di lainnya juga rentan tapi karena saya tidak memakai itu dan saya tidak bisa cerita ya aku cerita saya tak lakonnya oke yang pertama kalau anda pakai serabut kelapa eh kalau serabut kelapa pakai jerami ya jadi setelah menjalin itu atasnya dipakai jerami nah sebelum jerami anda taruh disitu anda lebih baiknya ya di bawah jerami itu anda kasih kapur barus ataupun tembakau ya yang paling bagus itu tembakau ya tembakau tembakau rokok itu itu yang anda cari adalah yang murah saja yang paling murah jadi jadi di pasar itu beli tembakau yang paling murah ya yang paling murah nah anda kasih di bawah ya di bawah jerami di atas menjalin anda tabur enggak banyak mas Jan kurang lebih ya sak jumput lah roto akeh ya apik tetapi untuk ngirit untuk ngiritnya kita ya pakai kira-kira satu jumput ditaruh di air ya di air boleh disatukan ngempel boleh kalau disatukan ngempel ini biasanya ngaruh di posisi jeraminya tadi tapi kalau di air kan agak datar jadi numpak soplek enak nah cari jerami yang ukurannya itu ngepress dengan menjalin kalau jerami anda sedikit goya misalnya manjalinnya besar jeraminya kecil makanya ini juga akan ngaruh karena dia enggak esok plek enggak esok pas akan goyang-goyang ini juga akan memengaruhi perkutus anda tidak mau angkrem nah mau angkrem tidaknya karena gak nyaman ya anda bisa lihat perkutus di alam meskipun saranya sedikit cuma makn lemik saiti tetapi disana dia dipogok pohon dan di lain-lain intinya posisinya dia itu tenang meskipun saranya sedikit nah kembali lagi ke masalah jadi setelah anda cari jerami yang pas taruh plek ini bawahnya sudah dikasih apa tembako tadi kalau kapur baris kurang efektif tembako yang paling efektif paling efektif nah anda taruh dah biarkan saja ini biasanya semacam kutu ya wesgurem pokoknya penyakit-penyakit yang biasa bersarang di sarang-sarang ayam ataupun sarang perkutut itu biasanya lewat ya lewat itu yang saya arami nah sampai berapa mas dan sampai berapa kali produksi ya jadi tembako ini bisa bertahan di bawah jerami ini sampai berapa kali produksi sampai kurang lebih 3-4 kali ya jadi tembako ini bisa menetralisirkan ya bisa menetralisirkan sarang kita dari kuman dan teman-temannya kurang lebih 3-4 kali produksi oke kalau kapur baris itu cuma 2-3 gak bisa lebih karena apa ya efeknya sudah hilang makanya saya katakan ini tembakau inilah yang paling efektif untuk penangkalan segala masalah dalam sarang perkutut kita ya ini saya pernah praktekkan dan saya bongkar ketika ganti tak ganti itu memang bersih di bawah apa jerami itu bersih bersih dalam mati gak ada oke nyowo-nyowo nih kadang kan awak diambil ada metik cilik-cilik itu gak ada bisa netral jadi teman-teman bisa pakai ini sebenarnya ini sudah saya katakan dulu cuma mungkin kurang jelas saja disini saya jambarkan sekalian sampai bertahan berapa kali produksi oke pakai rumput pun pakai daun cemara pun sama jadi sebelum daun cemara itu anda kasih disitu anda bawahnya ini anda kasih tembako dulu kalau anda pakai rumput atau daun cemara ada hati karena sekali anda salah kurang padet telurin lusup bisa gak dikremi juga yang paling hal itu pakai aslinya jerami karena jerami itu apa ya mudah jadi sekali dia nelur kebanyakan juga mau angkrem tapi kalau pakai rumput ataupun daun cemara ini ya itu resikonya kalau kita kurang padet buatnya telurnya nungsep kebawah jerami bawah daun cemara ataupun rumput ketutupan sedikit saja perkutut tidak akan mau angkrem ya nah ini pembuatan sarang yang anti kuman anti kutu anti gurum ini anda bisa sohehkan anda bisa tanyakan kepada orang tua ataupun mbah anda apakah benar tembako itu bisa mengusir gurum dan lain-lain di ayam anda bisa sohehkan kalau mbah anda itu memang sudah praktek mungkin dia bisa jawab kalau belum praktek ya maaf karena ini pengalaman juga saya dapat dari orang-orang tua dulu yang melihara ayam dan lain-lain makanya saya modifikasi perkutut ini oke teman jadi inilah pembuatan sarang yang bebas kuman alias bisa menghindarkan kalau bebas sama sekali tidak bisa cuma ini cara yang terbaik yang saya pakai untuk menghindari itu semua oke yang lainnya tentunya pembuatan sarang ini teman-teman bisa lihat di channel saya nanti kejauhan ya ditutupin itu gunanya untuk tidak biar tidak diganggu sebelahnya dan lain-lain intinya sarang itu ditempatkan yang sebaik mungkin sekiranya perkutut anda itu angkrem itu nyaman ya anda bisa kasih di tempat tertutup misalnya ditutup pas luar sarang itu ditutup ini bisa membuat perkutut kita angkremnya nyaman ya perkutut angkremnya gak nyaman produksi ini susah ya kadang ngendoh gak ngelam angkrem karena dia juga ketakutan ya mau angkrem itu takut kalau ada orang lewat dan lain-lain oke teman sekian ada salah mohon dimaafkan ya oke salah misalnya oke ngomongnya oke salah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sihan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngikutat sampai patut oke abone oke Terima kasih.